Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak ibu yang dimilihkan yang mana pada sore hari ini kita akan menyampaikan bagaimana cara budidaya ikan milah yang benar menggunakan kolam tembok ini kenapa? kalau kita menggunakan kolam tembok suatu saat ada peserangan hama dari dalam dasar ikan maka mudah kita dalam menanggu langinya seperti ini saudara nah ini adalah budidaya ikan milah indukan kita kembang biakan menggunakan kolam tembok kolam ini panjangnya pemirsa ini panjangnya kurang lebih 18 meter dan lebarnya 12 meter nah dibuat berutu undak-undak seperti ini nah ini saudara ku juga berutu undak-undak seperti ini perjuannya apa? untuk pengambilan ikannya nanti anakannya supaya lebih mudah nah ini ikan milah ini saudara ku memang mudah memeliharanya tapi kalau kita tidak tahu cara-caranya maka akan menimbulkan kerugian karena apa bisa mati masal terutama dari airnya apabila sudah terlalu kotor berwarna coklat hitam pekat dan berbau maka ikan ini tahu-tahu mati tapi kalau kita tahu menyiasatinya maka kematian pun bisa dikurangi nah ini kita bedakan ya saudara ku ya ini kolam tembok seperti ini nanti dan apa perbedaannya dengan kolam tanah supaya pemirsa tahu dan kedepannya bisa mencontoh daripada tempat kami nah ini kita sampaikan ini indukannya saudara ku ya kita buat lagi yang disini saudara ku nah yang disini ini termasuk masih kolam tembok saudara ku ini masih kolam tembok nah ini masih kolam tembok saudara ku kita bedakan nanti sama bibitnya sama makanannya dan juga sama cara pengurusannya nah ini ini ya saudara ku ya perhatikan ini kolam tembok nah ini kita bentar ya saudara ku jangan di scroll dulu ya perbedaan kolam tanah dengan kolam tembok apa hasilnya dan apa ininya keberuntungannya kita nah ini adalah kolam tanah ini kolam tanah seperti ini saudara ku ini masih anakkan ikan nila ya saudara ku ya ini anakkan ikan nila yang disini kan lele-nya tapi hari ini kita membahas budidaya ikan nila ya saudara ku ya jadi ikan nila yang kolam tanah jadi hasilnya seperti apa nanti kita lihat ya saudara ku ya nah ini nah ini kolam nah ini kolam tanah kita nah ini perbedaannya tentu jauh ya saudara ku ya jadi tentu jauh sekali perbedaannya kolam tanah dengan kolam tembok seperti ini perbedaannya seperti apa kita akan kelihatan hasilnya hasilnya ini alhamdulillah saudara ku kan ini kita pelihara disini dari kecil nanti akan dijadikan pembesaran tentunya kalau kita jeli mencermati perkembangan tadi saudara ku yang kolam tembok dengan kolam tanah nah ini kelihatan sekali ya perkembangannya saudara ku ini lebih 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 senang dia makannya nah lebih kesit gerakannya lebih lincah nah seperti itu nah ini perbedaannya jelas kelihatan betul saudara ku jadi kalau saudara ku ingin membuat kolam saya sarankan lebih baik menggunakan kolam tanah kenapa si ikan ini pertumbuhannya lebih cepat dan oksigennya pun nah dia terpenuhi atau tercukupi dengan adanya kolam tanah seperti ini nah ini saudara ku nah ini manfaatnya daripada kolam tanah nah ini saudara ku nah ini nak saudara ku melihatnya kan perkembangan si ikan nah inilah kelebihannya daripada kolam tanah apabila kita benar-benar memeliharanya dengan sungguh-sungguh menjada-wajada bersungguh-sungguh langkah maka akan mendapatkan yang ini saudara ku hasilnya jadi saya mohon supaya ini bisa bermanfaat bagi pembudidaya ikan dan kedepannya semoga si ikan ini dapat menghasilkan ataupun memberi keuntungan buat si pemeliharanya seperti ini ini memberi pakatnya sehari dua kali ya saudara ku ya pagi hari pagi hari gak boleh terlalu pagi kenapa airnya masih belum terkena sinar matahari jadi pagi hari itu ya sejak tidaknya matahari ini sudah menyinari si kolam tadi setelah si kolam ini tersinari oleh matahari maka tahapan-tahapan kita harus memberi pakan ikan pakannya digibis dulu ya saudara ku ya direndam dengan air dulu lalu ditaburkan direndamnya jangan sampai satu hari ataupun setengah hari cukup lima tujuh menit sepuluh menit saja saudara ku supaya tidak keras lagi karena kalau akan ikan ini kadang-kadang kan keras seperti butiran pasir saudara ku keras jadi kalau kita taburkan langsung dimakan mulut si ikan masuk ke dalam pencernaan maka akan menimbulkan sakit ataupun kurang bagus di dalam pencernaan si ikan ini saya berharap kepada saudara-saudara ku supaya memberi pakan dibibis dulu itu yang perlu kita sampaikan ini ikan-ikan ini benar-benar sehat saudara ku kalau tidak sehat mereka gerakannya satu tidak lincah kedua makannya tidak terlalu suka nah ini satu ember ini saudara ku habis memang harusnya dua ember setengah karena ini kurang lebihnya kemarin 7500 ini 7500 ekor dari luas kolam ini sekitar 18 meter kali 12 nah ini ikannya jadi menurut saya daripada kolam tembok lebih baik kolam tanah jadi itu saja ya saudara ku ya yang perlu saya sampaikan semoga bisa bermanfaat jadi ilmu yang tidak terlalu banyak ini bisa dikembangkan di tempat kita daripada wira-wiri lebih baik wira usaha jadi itu saja saya ingin mendoakan kepada yang nonton yang subscribe ya Allah semoga yang nonton panjangkan umurnya yang subscribe ya Allah limpahkan kesehatan rezekinya ya Allah jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah doa selamat hambamu ya Allah Allah selamat menonton selamat bertemu kembali dengan kami Sikliwon Setia Budi Ikan Sikliwon Setia Budi